Intro Malam ini kita akan melaksanakan kegiatan penangkapan Terduga pelaku curas atau berandalang game motor ya, begal Begal modus kencan, inilah modus kejahatan yang terbilang baru Yang dilakukan para pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah Cianjur, Jawa Barat Tergoda para siang rupawan salah satu pelaku Korban harus kehilangan kendaraannya saat diajak kencan oleh pelaku wanita Para pelaku juga tidak segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata tajam dalam setiap aksinya Modus operandi pencurian dengan mengajak kencan korbannya ini memang terbilang unik Pertemuan yang singkat antara pelaku wanita dan korbannya ini berujung di kamar kontrakan Saat korban terpedaya dan terbuai oleh rayuan si pelaku wanita Disitulah aksi kedua pelaku lainnya mengambil kendaraan yang sedang diparkir Lantas dibawanya kabur Sebanyak enam laporan polisi Dimana kejadian ini kaitannya dengan kasus pencurian dengan kekerasan Baik dengan kekerasan, korban dilakukan pemukulan, kemudian penganean Serta ada juga dipancing oleh salah satu terduga pelaku pada saat itu Untuk ke satu tempat kemudian akhirnya diancam dan barang-barangnya diambil Dayat salah satu korban pencurian kendaraan Dengan modus diajak kencan yang hanya dapat meratapi nasibnya Dayat hanya dapat menjelaskan motornya hilang Saat Dayat diajak masuk ke kontrakan dan dirayu oleh pelaku wanita Sudah ketemu nih, kita sudah ketemu sama ceweknya Terus kita bagaimana lagi? Bagaimana lagi setelah itu? Kalau saya atas itu ada, saya ajak masuk lah Si ceweknya ngajak masuk? Ada di kontrakannya Parkirin motor lah kali? Iya Ngomongnya gapapa, ngomongnya disitu Ngomongnya gapapa, parkir disitu Iya Terus Sudah masuk, sudah ada lima minit Pas keluar lagi, kalau sudah tidak ada Terus? Nah, sudah keluar, kalau tidak ada Dia tidak paling sama sekali Oh, pas sudah keluar, motor A udah tidak ada tuh Motor air-rackingnya sudah tidak ada Dia tidak panik Kita datang ke situ, diiming-iming tidak? Diiming-iming tidak sama si ceweknya? Tidak Tidak Diiming-iming, cuma diajak saja Diajak, ayo jemput mau main gitu Tak hanya Dayat yang menjadi korban pencurian Ridwan Shah juga menjadi korban begal oleh para pelaku Namun kali ini modusnya berbeda Ridwan sempat diancam dengan golok oleh para pelaku di jalan Raya Mande Cianjur, Jawa Barat Saat sedang melintas Dengan rasa takut Akhirnya, Ridwan memberikan sepeda motornya kepada para pelaku dengan ancaman Akan dibacong Itu pelakunya berapa orang? Dua, dua orang Dua orang ya? Iya Dua orang, laki-laki semua atau gimana? Laki-laki semua Laki semua Iya Dengan menggunakan kendaraan apa? Kendaraan Matic Matic Enggak ada bodinya, enggak ada Oke Oh, kamu berdua berarti ini? Iya, berdua Itu awalnya mau kemana? Mau berangkat kerja Berangkat kerja Iya Oke Terus pelakunya kerja dipepet lah Iya, dipepet dari sana Terus motor di bawah juga? Motor di bawah Iya Ada luka-luka? Enggak ada, cuma ini bekas jatuh doang Jatuh aja Iya Ditodong gak diancam? Enggak Ini pakai golok? Iya Cuma ditodong? Iya, ditodong aja Atas laporan tindak kejahatan tersebut Satuan Reskrim Pores Cianjur langsung bertindak Selamat malam rekan-rekan Selamat malam Malam ini kita akan melaksanakan kegiatan penangkapan terduga pelaku curas Pencurian disertai dengan kekerasan atau berandalan game motor ya Begal TKP-nya di wilayah hukum Polsek Mande di kampung Kademangan Hasil penyelidikan di lapangan Orang ini sadis terhadap korbannya Makanya kita harus berhati-hati dalam lakukan penangkapan ini Tim yang dipimpin Kanit 1 Reskrim Pores Cianjur Ibda Daniel Kusmayadi Langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran Di penyelidikan tadi Siang dan Barusan Baru mendapat informasi bahwa pelaku Adalah residifis Perkara yang sama Diduga pelaku ini baru keluar ya Dan melakukan aksinya lagi di beberapa TKP Hampir 2 hari sekali lah Di Cianjur ini Sudah ada 6 TKP Baru kita Analisa dan kita selidiki Ternyata Orang ini ada residifis Diduga pelaku ini Dengan jumlah sekitar 3-5 orang Hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi di lapangan lah Yang menjadi titik terang Tim Reskrim Pores Cianjur Untuk mengejar para pelaku Tak butuh waktu lama Satu persatu para pelaku pun mulai teridentifikasi Diketahui pelaku merupakan warga Kecamatan Mande Cianjur, Jawa Barat Informasi dari tim lapangan Pelaku adalah residifis yang sudah sering keluar masuk penjara Dalam kasus pencurian dengan kekerasan Kami juga dapat data Yang kami terima dari pengadilan Yang bersangkutan Memang betul residifis Untuk mencegah pelaku melarikan diri Tim pun langsung meluncur ke rumah tempat persembunyian pelaku Tanpa buang waktu Tim pun langsung menggerbek persembunyian pelaku Dan benar saja Dalam penggerbekannya Polisi menangkap wanita yang diduga Bagian dari kelompok tindak kejahatan pencurian Dahlia Yoni Sudah tidak dapat berkutik Dahlia adalah istri dari Muhammad Jajang Isnaini Seorang residifis yang juga menjadi target pencarian Sat Reskrim Pores Cianjur Tak lama Seorang pemuda muncul dari kejauhan Dan sempat melarikan diri Saat melihat polisi Tim pun langsung mengejarnya Dan akhirnya pelarian pun terhenti Saat Tim Reskrim langsung menangkapnya Eh nama siapa asli Sama ada yang disini Kenapa kamu kabur Kenapa lari Kenapa lari Takut pak Ada salah apa Itu masalah pak Berangkat-angkat Berangkat-angkat Berangkat 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 Temuin sama itu Temuin sama Terakhirnya Terima kasih Kami Tim Satreskrim pun melakukan konfrontir terhadap pelaku yang juga pasangan suami istri ini. Ini apa? Ini apa? Eh, tata jemil dimana? Tata jemil dimana tadi? Lantai dua? Ambil dulu. Lantai jemil. Gudang, bang. Gudang. Gudang. Iya, bang. Ini? Ya. Ini benar yang dipakai? Ada lagi? Berapa kali kamu pakai? Tiga, bang. Muhammad Jajang Isnaini juga akhirnya mengakui perbuatannya melakukan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan. Jajang diketahui berperan sebagai joki atau orang yang mengendarai sepeda motor dalam setiap aksi begalnya. Nama siapa? Hah? Iya, ini? Mama Jajang Isnaini. Benar ini, suaminya Jajang. Hah? Jajang, kamu punya salah apa lari? Bisa. Hah? Abis ngelakuin apa? Begalnya. Dari hasil penangkapan pasangan suami istri ini, polisi berhasil menyita satu buah parang yang digunakan untuk melukai korban bila melawan. Malam ini, berkat kerjasama tim, kita amankan dua orang terduga pelaku curah spegal kendaraan roda 2, TKP Kecamatan Mande. Jadi, satu orang perempuan dan satu orang laki-laki diduga suami istri. Berikut barang bukti berupa satu buah golok. Dan kita langsung akan mengembangkan ke otak pelaku yang diduga berada di daerah kebupaten Purwakarta. Modusnya bisa pepet di jalan, bisa modus ngajak kencan yang dilakukan oleh si terduga pelaku perempuan ini. Setelah mendapat keterangan dari pasangan suami istri yang juga pelaku pencurian. Mereka juga mengakui saat melakukan aksinya tidak hanya berdua. Ada satu orang lagi temannya bernama Robi Nurmawan asal Purwakarta. Bagaimana coba? Suruh jemput. Coba kamu gimana? Kamu kemana? Gila sih. Suruh jemput. Bagaimana suruh jemput? Iya. Terus? Terus suruh ini? Enggak. Langsung dirayu. Di rayu, dirayu. Iya, suruh. Hukumnya apaan diambil motornya? Iya. Suruh terambil. Tengah di mana coanya? Pas sudah di dalam motor diambil. Iya. Sama kamu, Jajang. Iya, Pak. Otak siapa ini? Otak siapa? Saya, Pak. Kalau ini digunain mod apa? Alat ini digunakan buat apa? Legal, Pak. Legal? Siapa yang bagian ngantemnya? Perang kamu apa? Joki, Pak. Joki? Eksekutor siapa? Robi, Pak. Robi? Kamu joki, Robi, eksekutor. Tegukin si Robi di rumah rumahnya, ya? Oh, kamu masih Robi? Tau, Pak. Oke. Kamu ikut. Cuma ikut. Tim pun langsung melakukan pengejaran terhadap Robi Nurmawan yang beralamatkan di Purwakarta, Jawa Barat. Diketahui Robi Nurmawan berperan sebagai otak dari tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan. Robi juga orang yang terbilang kejam, dapat melukai korbannya bila korbannya melakukan perlawanan. Kemudian RN sebagai eksekutor, dimana RN yang memegang senjata tajam dan hari ini golok. Untuk mencegah pelarian Robi lebih jauh, tim reskrim Polres Cianjur langsung bergerak. Robi yang sedang asik nongkrong di depan rumah, tiba-tiba saja melarikan diri saat tim reskrim menghampirinya dengan kendaraan. Pelarian Robi pun terhenti saat anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur mengeluarkan tembakan peringatan. Bersdang, Lohan pelaftaran firman yang seringbar akan membesarkan pemerintah. Presti, Lohan pelarian. Pak, terima kasih, Lohan pelarian. Benar kamu, Pak. Boleh untuk menangkap k Tony, di depan rumah, Pak. Nih, tempat. Fati, maaf. Di depan, Pak. 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 Benar kamu. Kalau siapa? Nah, pejakin, Pak. Jakin? Robi juga mengakui perbuatannya pencurian di wilayah Cianjur. Selain itu, Robi juga diketahui sebagai eksekutor dalam aksinya. Dari ketiga pelaku, polisi menyita barang buku. Seperti sebanyak puluhan motor berbagai jenis dan sebilah parang atau golok. Atas perbuatannya, ketiga pelaku ini dikenakan pasal 365 KUHP. Pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pengembangan dari beberapa orang, kami mengamankan sepuluh motor sederhana pada kejahatan tersebut. Kemudian, satu senjata tajam dalam hal ini, golok. Untuk ketiga tersangka ini, kita kenangi pasal 365 S1 dan 2. Yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan, ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kini, ketiga pelaku harus menanggung perbuatannya dan merasakan dinginnya penjara MAPORES Cianjur, Jawa Barat. Bagi masyarakat yang berperinjian, malam hari diharapkan berhati-hati, minimal ada badi sistem. Jangan seorang sendiri. Kemudian, apabila memang harus melewati tempat-tempat yang gelap, tentunya usahakan jangan menggunakan roda dua. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.